Pengorbanan Yesus yang sepuluhnya menembus kita. Tidak kita tidak sama seperti yang dulu. Kita tidak menembus politik Yesus. Dia datang supaya membawa perubahan dalam hati manusia yang datang. Kepadanya dan menerima dialing Tuhan dan selamat. Christ sacrifice once and for all. Penembusan pengorbanan Yesus hanya sekali saja. Tidak diulang once and for all. Dalam ayat ini dari Ibram 9-7-28. Just as man is destined to die once and after that to face judgment. So Christ was sacrifice once to take away the sins of many people. And He will appear a second time. Not to bear sin but to bring salvation to those who are waiting for Him. Kita bercakap dengan nasional yang diskret. Dari 7-28. Dan sesama seperti manusia ditetapkan untuk mempunyai hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Christus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk mengandungerahkan keselamatan kepada mereka yang memberikan dia. Silahkan hidup untuk memanungerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Kepada saudara-saudara yang saya yang menantikan Tuhan Yesus. Keselamatan itu untuk menyiapkan, dianugerahkan kepada kita. Ini sesuatu yang dunia tidak dapat mengambil. Sesuatu yang dunia tidak dapat memberikan kepada kita. Yang Tuhan Yesus dia akan dianugerahkan. Anugerah adalah pemberian Tuhan. Tidak usaha kita, tapi iman kepada Tuhan. Bukan kekuatan kita, bukan kesalahan kita, meraihkan anugerah kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang melakukan semuanya. Kita cuma menerima dengan iman apa yang Tuhan telah setiap. Kerana tidak mungkin ada manusia yang dapat menyempurnakan dirinya di depan Tuhan. Tapi Yesus dia akan menyempurnakan itu. Korbannya yang sempurna. Once and for all. Sekali dilakukan. Tidak seperti waktu zaman dulu. Di pulau-ulau karena imam yang melakukan adalah manusia. Tapi Yesus datang sebagai imam yang kudus, imam yang agung. Dia menyerahkan hidupnya. Darahnya sendiri dikumpahkan. Dan mesbah bukan di dunia, tetapi di syuruh. Dan dia lakukan itu sekali untuk serahnya. Itulah pengorbanannya yang sempurna dan dianugerahkan keselamatan kepada si siapa yang menantikan dia. Tanya kau harus setelah, apakah kamu mau menantikan Tuhan? Kalau tidak, tanya boleh. Apakah kamu telah menantikan Tuhan? Kita pasti menantikan Tuhan. Oke, karena dia, dia yang menantikan Tuhan. Sama catatan ini. Sebagai mana manusia ditentukan mati sekali. Dan selepas itu dihakimkan. Begitulah Yesus telah diperbahkan sekali untuk dosa semua manusia. Kepada mereka yang menunggunya dengan penuh pengharapan. Dia akan datang bagi kali kedua. Bukan untuk menanggung dosa, tetapi untuk menyelamatkan mereka. Nah Yesus tetap tidak datang seperti popular Christmas dulu. Untuk dilahirkan headless baby. Tapi dia akan datang. Maka kita, karena dia adalah reja, reja, reja. Demikus orang percaya. Jadi kita siap panggilan Tuhan bagi gerejanya. Bukuk Yesus. Maka kita, bukan semua meninggal setelah Tuhan setelah datang. Kalau Tuhan sudah, belum kita nanti. Kalau Tuhan datang, Nisman, kita pasti ajakan. So, Tuhan akan kita bertemu dengan dia di udara. Dia belum turun ke dunia ini. Dia angkat gerejanya. Orang percaya. Ini yang kita nantikan. Itulah kita pegang iman kita. Kita lepaskan. Supaya kita dalam first flight itu, kita ada bersama dengan orang-orang kudus. Diangkat oleh Tuhan. Meninggalkan dunia ini. Sebelum tribulation berlaku di dunia ini. Kita diangkat. Kudus itu diangkat. Bertemu dengan Tuhan di angkasa. Dan berlangsung ke rumah Bapak di surga. tujuh tahun baru kita turun ke dunia ini. Dan berlaku di dunia ini. Memerintah. Dan selalu lakukan seribu tahun di dunia ini. Saya ulangi, selalu ulangi segmen ini karena dia menghapus pengharapannya. Sebagai orang percaya. Tidak harapan bagi semua manusia. Tetapi harapan bagi semua orang yang dalam Yesus Kristus. Bagi saudara-saudara saya. Oke, ini pengharapan kita. Dan ini pengorban Yesus yang sempurna. Dia telah lakukan. Yang kedua, Ibrani 10 tentang perfect sacrifice. Pengorban Yesus yang telah disempurnakan. Dan firman yang untuk kita. Dan Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Saya baca untuk kita. Dia mau kita sebagai tubuh Kristus bertekun dengan dikirakan itu. Kita tidak tahu bila. Cuma tangga-tanda akhir zaman kita telah diberikan. Seperti zaman Nabi Nuh, kata Kualisius. As in the days of no one prophet. So shall be the time of the son of men datang. Orang kawin, orang kawin. Life seems to be normal. Life seems to be normal. Jadi jangan terhadap kompresensi. Baik kita menantikan. Tidak tahu bila Tuhan datang. Tetap hidup malah di Tuhan. Hidup dalam rindah Tuhan. Sampai dia datang. Dua orang yang dalam barikulah semuanya Yesus itu. Boleh satu tinggal. Kalau satu tidak percaya. Tapi sebuah ministri di sini tidak sama-sama. Kita boleh tumpahkan lagi. Tegang. Jatuh juga. Kamu sendiri. Dua-dua kalau siap ada Yesus. Tidaklah. Tapi kalau satu tidak siap ada Yesus. Dia memang tinggal. Dia dapat wakil-wakil. Amen. Jadi kita sesama Tuhan saja. Itu kenyataan yang pada Yesus. Karena memang tidak harusnya ada yang berhidup. Tapi kita mau semua kasih bahwa kita. Sama. First flight. Pergi dengan Tuhan. Diangkat. Kriterianya adalah karena Yesus dan bini kita. Rauja dalam diri kita. Dan dia akan mendrapkan dengan Ruh Kudus. Itulah yang ada kondisi. Apabila saat kekala dia tiup. Jadi kita tidak diangkat oleh kuasa Tuhan itu. Karena kita ditandai dengan Ruh Kudus. Itulah yang attract the power of God. Keselamatan itu. Maka kita. Jadi yang tidak ada. The power of God itu memang tidak apa. Tapi kita semua di sini siap. Amen. Sambil kita menampi. Masa itu. Tuhan mau tidak bertukun selalu. Dalam Ibrani 10.19-25. Oleh itu. Saudara-saudara. Kita telah mempunyai keberanian. Untuk masuk ke tempat yang maha cuci. Melalui darah Yesus. Melalui darah Yesus. Melalui jalan yang baru. Dan hidup yang dibukakannya. Untuk kita menerusi tirai. Yaitu tubuhnya. Tubuhnya setirai-setirai. Kita masuk ke satu ruang. Melalui dia. Kita mempunyai imam besar di atas isi rumah arut. Maka malilah kita hampir dengan hati yang urus. Dan imam yang teguh. Sepenuhnya. Hati norani kita telah direjis. Sehingga cuci. Daripada kelihatan. Dan tubuh kita dibasu. Dengan air yang bersih. Marilah kita berpegang teguh. Marilah kita berpegang teguh. Daripada pengakuan harapan kita. Tanpa beranjak. Tanpa beranjak. Tanpa berpindah. Karena dia yang berjanji. Sentiasa setia. Jadi dia bukan setia juga. Kalau kita setia. Dia setia. Kalau kita tidak setia. Dia tetap setia. Karena dia tidak dapat. Mengubah peribadinya. Dia tetap setia. Jika kita bersama dengan dia. Dia tetap mengakui kita. Senang. Dia setia setia. Ayat 24. Marilah kita serting. Ini adalah pelayanan kita. Sesama kita. Kita memiliki peranan. Mendorong orang-orang. Sesama kita. Kita perlu mendorong sesuatu yang lain. Kepada kita yang dalam rumah. Untuk satu tempat. Berperan Yesus. Marilah. Kita saling memperhatikan. Satu sama lain. Untuk menimbulkan kasih. Dan perbuatan yang baik. Jangan berhenti. Daripada berhimpun. Seperti yang dilakukan. Oleh sesetengah. Orang. Nasihatilah. Sesama sendiri. Terutama. Setelah kamu sedar. Hari Tuhan. Itu kian-kian. Hari Tuhan. Kalau kebenaran. Tuhan rata dekat. Tertawa. Seperti tanpa dewa manusia. Tapi tanpa dewa alam. Tapi. Kita lihat. Sudah hari yang namun. Dan mau siang hari. Kata firman Tuhan. Maksudnya. Dekat. Dan Tuhan mau. Kita selamatkan. Dia memberi kita firmanya. Beri kita information. Kita beri kita ready. Mukahi. Are you ready? Ini saya jangka ingat. Oke. Jadi Tuhan mau kita siap. Hari Tuhan itu kian hampir. Almost at the door. Kedatangan Tuhan Yesus. Memang kita mau Tuhan cepat-cepat. Supaya kita bersama. Bebesta di surga. Dengan orang yang. Tetap. Sudah-sudah di kita. Ibu bapak. Dari diri. Ini kita sedang. Mendeluruh menikahkan kita. Bersama dengan Tuhan saat ini. Dan disitulah. Tujuan iman kita. Keselamatannya di jiwa kita. Ini yang kedua. Tuhan menggantarkan pun. Di dalam iman kita. Cabaran. Selagi ide dari dunia ini. Memang ada cabaran. Kebukaan. Soalnya Tuhan mengataui itu. Tapi kita memiliki halangan yang pasti. Dalam Tuhan Yesus. Keselamatan itu bekal. Dan telah ditugukan. Dimenpekan oleh darah Yesus. Yesus. Terus berkundus. Dianggarkan. Kepada kita. So. Pengorbanan Yesus yang sempurna. Nomor tiga. Firman Tuhan memberi kita. Kebenaran. Supaya kita pegang firman Tuhan. Kebenaran itu. Karena firman Tuhan adalah. Keindaknya. Dia memenanggarkan. Tidak ada uraku firman Tuhan. Jadi dalam. Yang satu yalan selima. Yaitu. Seminolah. 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 Dia memberi kita. Ketunjuk dan. Kebenaran ini. Kita tahu. Bahwa kita. Milik Allah. Ini kepada orang percaya. Kita tahu. Bahwa kita milik Allah. Walaupun dunia. Dipintah. Oleh Iblis. So. Dunia rata-rata. Masih dipintah oleh Iblis. Kita masih. Di dunia ini. Kita yang jadi. Garam dan terang. Itulah. Yang di Kristus. Dan dapat. Memerintah. Sebenarnya. Maha Jarela. Karena masih ada. Tubuh Kristus. Kita orang percaya. Yang didiaki. Ruh Kudus. Ruh Allah. Dan diri kita. Kita yang menghalang. Kejahatan itu. Meluasa. Karena. Kita yang menghalang. Kejahatan itu. Meluasa. Di dalam. Kejahatan manusia. Di dunia ini. Setelah kita di alih. Nanti. Tubuh Kristus. Di alih. Di dunia ini. Kemulailah. Masalah. Kemulangan. Yang terbesar. Di dunia ini. Tribulis. Kenaat. Anti Kristus. Yang merintah. Sekarang ini. Dia tidak dapat. Perlindungan kita masih ada. Setiap orang percaya. Di diri. Ruh Kudus. Jadi. Kita. Membawa terang. Kristus. Membawa harapan itu. Kehadiran kita. Menghalang. Perkuatan kejahatan itu. Menghalang. Kerajarilah. Bebas. Kita ada. Kita yang menghalang. Itulah. Iblis. Membenci. Umat Tuhan. Dia membenci. Keselamatan yang ada dalam diri kita itu. Dia memperapaskan. Firman itu. Makanya kita harus ingat. Itu dalam firman Tuhan. Karena firman itu yang. Mau dirapas oleh. Si jahat itu. Supaya kita. Menjadi ragu. Seperti kita. Meninggah rakyat berharap. Oke. Setelah kita. Dan dimendi. Kita layak. Tenang. Tenang. Kita layak. Mengharap. Si. Durjana itu. Tidak mahal. Jalala melakukan kenyataan. Dan dalam ayat ini. Kita tahu. Kita. Milik Allah. Jangan kita kagum. Kita milik Allah. Kenapa? Yesus menembus kita. Kesaksiannya adalah. Dara Yesus menembus kita. Kita menjadi milik Allah. Bukan karena kita seluruh. Bukan karena kita seluruh. Bukan karena kita terbaik. Bukan karena kita tidak. Marah. Apapun tidak pandai marah. Atas jalan raya. Kita tidak pernah. Tidak pernah salah. Tidak. Ya. Tapi karena Yesus menembus kita. Karena. Kita benar. Tidak pandai oleh Yesus. Kita diseluruh. So. As far as God is concerned. Our salvation in Christ. Is being shield. Kukuh. Oleh dari Yesus. So. Kita tahu. Kita milik Allah. Walaupun dunia diperlita oleh Iblis. So. Kenapa bilang dunia diperlita oleh Iblis? Maksudnya. Dari hatna kalau orang itu di luar Christus. Dia dibawa perlita Iblis. Aku nanti beli kita tahu. Information itu. Kita mengenal. Information itu. Berdasarkan perlita oleh Iblis. Semua yang di luar Christus. Walaupun darjah-darjah di dalam masyarakat. Kalau dia di luar Christus. Dia adalah. Diwakuin. Pemerintah Iblis. Maksudnya. Dia adalah milik Iblis. Amen. Itulah yang berusaha. Menangkap banyak jiwa. Datang kelebihan. Melalui iman. Datang Tuhan Yesus. Mereka harus mendengar kebenaran itu. Dan membuat keputusan datang kelebihan. Jika tidak. Mereka tetap di bawah. Pemerintahan. The God of this world. Ilah sampai ini. Iblis. Walaupun dunia di perlita oleh Iblis. Bukan semua kontinen. Karena kita masih ada. Kita yang mahalang. Bekerjaannya. Kita tahu bahwa anak-anak telah datang. Dan memberi kita pengertian. Supaya kita mengenal dia yang benar. Kita ada di dalam dia yang benar. Bahkan di dalam anaknya. Bahkan di dalam anaknya. Yesus Kristus. Inilah Allah yang benar. Dan hidup yang benar. Inilah Allah yang benar. Ya Yesus Kristus. Kita ada di dalam dia yang benar. Bahkan di dalam anaknya. Yesus Kristus. Inilah Allah yang benar. Dan hidup yang benar. Yesus Kristus. Anak-anakku jauhkanlah dirimu daripada berhala Ini nasihat daripada ayah Jauhkanlah dirimu dan diri kita daripada berhala Berhala bukan bukan saja Patung-patung itu tidak itu juga berhala Tapi kita tahu itu berhala Berhala adalah sesuatu yang kita cintai Yang kita hargai jauh daripada Tuhan Things in life that our heart are devoted to more than God So, sesuatu apapun yang coba mendapat Tuhan dari dalam hidup kita Itu berhala Jadi kita tahu itu Bukannya patung-patung kayu itu Tapi sesuatu yang menjadi berhala adalah Dalam hidup kita So, kita harus tahu itu Yang ke Oke, yang apa tadi Yesus datang pengorbanannya sempurna Dan kita diberi hidup yang kekal itu Babila kita memiliki Yesus Kita memiliki hidup yang kekal itu Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal Jadi satu ayat lagi Yang memberi kita support kebenaran itu Satu ayat 5 ayat 10-12 Oleh yang demikian Seseapa yang memperoleh anak itu memperoleh hidup itu Dan sesiapa yang tidak memperoleh anak Allah Tidak memperoleh hidup itu Jadi bagaimana sambil tidak menanti Tuhan Harus tinggal di dalam Yesus Tinggal di dalam keindahnya Tinggal di dalam kebenarannya Melakukan apa yang kita lakukan di dunia ini Focasion kita Usahakan itu Tapi di dalam semuanya ada reading Bila kita datang bersiap Masuk dalam first place Oke So ini kebenaran yang Untuk kita pada pagi hari ini Yaitu Pengobatan Yesus yang sempurna Tidak ada pengobatan yang diperlubahkan Sebelum seterusnya Kita belum bisa masuk dalam perjalanan kudus Slot Nomor 2 Katakan pertahan Slot nomor 2 Slot nomor 2 Ataupun episode kedua Oke Lapan statement Lapan statement Tuhan Yesus Eight statements Jesus said He is God Dia menyatakan Dia adalah Untuk ngolong kita Karena ada yang menyatakan Ada apa Yesus Menyatakan dalam pangkap Dia adalah Allah Ada apa ya Disini lapan Yang juga dimenipulai oleh orang yang Apanya ada di bagian Apologik Apologik Soalan politik Disini cukup menolong kita Estatement Jesus created Setelah Kongsikan dia dalam Ngomong-ngomong di dulu Bagi yang datang Yang memperkenal Ini sangat penting Yang pertama Kau yang disekatakan Dia adalah Allah Dalam serima Tuhan Dalam Yonah 10 Yang 30 I am Father Allah Amu dan Bapak Adalah satu Kau yang disekatakan Kepada mereka I am Father Allah Yonah 10 Yang kedua Yonah 5 Yonah 8 Yonah 58 Yonah 58 Yonah 58 Yonah 58 Apa yang aku katakan ini kenal Sebelum Abraham Dia lahirkan Aku sudah ada Ini ada alam Jadi dia adalah Yang ketiga Jesus answered Don't you know me Even after I've been Don't you know me Believe even after I've been Among you Church every time Seterusnya Anyone who has seen me Has seen the father How can you say So ask the father Yesus menjawab Sekian lama aku bersama kamu Semua belum lagi kau pengarang Bilikus Sesiapa yang telah melihatku Telah melihat bapak Mengapa kamu berkata Tujukkanlah bapak Jadi anak bapak Dia Yesus Dia adalah Representation Allah Amen Who is God Lihat Yesus He is the embodiment of God The representation of who is The invisible God Menyatakan dirinya dari Yesus Kenadaan Allah Dia adalah anak bapak Di dalam dunia Amen So ini memang The trinity God is one Tapi dalam Tiga pribadi Al-bapak Al-adak Kudus Dia maha puasa Dia tidak perlu lakukan Itu Karena Peranan Allah Supaya penembus Manusia Jadi penembus Dia datang Menjadi Al-anak Lahir menjadi manusia Itu adalah Jadi penembus Sehingga selesai Dia balik Ke surga Dan tidak dikelihatan Al-anak Tapi dikelihatan Yesus Dalam Suprema Yang susah Pikiran manusia Mengerti semuanya Tapi dia Terima kasih Cukup untuk kita Mengerti Dia adalah Allah So yang Yang dapat Yesus menyatakan Dirinya adalah Allah I am the way And the truth And the life No one comes The father Except truly Yesus menjawab Aku lanjalan Kebenaran dalam hidup Tidak ada seorang Undangkan kepada Bapak Kalau tidak Melalui dia Kalau Yesus adalah Allah Yaudah 11 25 Jesus said To her To mereka I am the resurrection And the life The one who will live In me Will live Even though They die Yesus berkata Undang-dangkata Akulah Kebangkitan Dan hidup Sesiapa Yang percaya Sadanku Akan hidup Meskipun Yesus berlaki Bagi Allah Yang ketamannya Dan hidup Bersama saja Yesus berlaku Sekaranya Kamu meninggal hidupnya ini Dia beri hidup yang tekan Hidup lagi On the other side Never grow old Ampe muku Kalau tidak Muku salah Memang Di alam tekan Tidak Tidak Tua-tua lagi So jangan Kalau Kalau Seratus Di sini Oke Selanjutnya Kalau sudah selesai Kita Hidup lagi Terus Alam Yang Sempurna lagi So Kematian 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 Sama Yang Dapat Tuhan Dia Yang Sumpah Kehidupan Di dunia Dan Orang Kecar Meningga Dunia Yang Sumpah Pulang Ketua Kenapa Sudah Selesai Selesai Tukas Dari Dari Sudah 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 Yang Penting Dan Yesus So Yesus Tengah Dia Jalan Tentara Kematian Wahyu 22 And The Last Wahyu Statement Dia I am The Alpha And Omega Mungkin Ini Alpha Omega Pasal Nadi Jadi Cukup Dalam Misery The First And Last The Beginning Alphal Kemulian Dan Akhir Omega Alpha Omega Dia Adalah Alpha Omega Yang 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 Terakhir Yang Awal Dan Yang Terakhir Yang Di Yang Di Awal Dan Yang Di Yang Di Jadi Semua Creation Di Tengah Tengah Dia Dari Ujung Ke Ujung Dia Adalah Alam Dia Menciptakan Alam Semesta Ada Jadi Kamu disana Dia Di Luar Kita Tapi Selesai Dia Menciptakan Alam Baru Itu Alam Kita The Omni Potent God Om Om Present God Always Present Omnis Nom All Powerful All Knowing Present Every Way Ini Akhirat Mah Hadir Mah Pas Tau Kita Mengenal Dia Dari Yang Yang Ketujuh Yang Ketujuh 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 yang Ketujuh ini harus untuk vocabulary kamu beacaggiur ada masa kamu gunakan dengan kawan yang tidak tau kamu sendiri Oke, di pentingnya So, Jonas 6 ayat 35 Jesus declares I am the threat of life Whoever comes to me Will never go hungry And whoever believes in me Will never be the same Ini kelima Kemenangnya Ucapkan, ya kelapa Jonas 6 ayat 35 Yesus berkata kepada mereka Akulah rutin hidup itu Sesiapa yang datang kepadaku Tidak akan rapa lagi Dan sesiapa yang percaya padaku Tidak akan darah lagi Yesus Kristus Allah Kita memberi kepuasan Dalam hati manusia Dalam hidup manusia Dia memberi kepuasan itu maksudnya Dalam hati manusia Ada satu Vectors Vectors Yang hanya Allah dapat memenuhinya Jadi Yesus memberi kepuasan Kepada jiwa kita Baik Tismani dan Romani Dia adalah Kepuasan hidup ini Dia adalah kepuasan hidup ini Karena Mereka berkata dari Yesus Tidak akan puas lagi Dan itu adalah hati manusia Jadi Kalau Yesus ada Yang puasa kita Apa yang ada di kita Kita menjadi puas Karena kita tahu Dan this is here to come Saya nampak di sini saja Hidupnya perkara lagi Dan lalu Kembali kembali ke dunia ini lagi Amerika seribu tahun So I don't wish Mati atau hidup Dalam Yesus Ada hutung Meskipun Kita mau hidup Sampai selesai Setelah lalu Tidak kita mau Mati atau hidup Tidak ada jalan Dan Tuhan memberi kita Seperti kapal yang berlayang Sampai ujung Kapal nabinu Sampai ujung Tidak akan melakukan 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 Tidak akan melakukan